Saya selalu berupaya untuk menjelaskan kami pada jalan yang enak. Biro Sumber Gaya Manusia Polda Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perumahan dan hak-hak pegawai negeri pada Polri, Polda Sulawesi Selatan. Sosialisasi perumahan ini diselenggarakan dengan membangun kerjasama dengan PT. Sanusi Karsatama, PT. Asabri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank PTN dalam mewujudkan kesejahteraan personel untuk memiliki rumah murah dan layak bunyi. Pada acara tersebut dihadiri oleh Kapak Wat Pers Biro SDM Polda Sulsel, AKBP Eko Suroso SIK, para pimpinan, PT. Asabri, Perbankan, dan Perusahaan Developer, serta Bintara Remaja Polda Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Kapak Wat Pers menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan basic manusia adalah perumahan. Banyak contoh para senior yang sampai pensiun tidak memiliki perumahan. Oleh karena itu, pimpinan Polri dalam upaya mensejahterakan anggotanya, telah melakukan kerjasama dengan PT. Asabri, perbankan, dan developer dalam rangka pemenuhan rumah yang murah dan layak bagi anggota Polri. BUM KPR adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada para jurid, anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri. Dengan persyaratan, belum memiliki rumah pribadi, belum pernah mengambil PUM KPR ataupun PUM KPR yang digelola oleh YKPP, bersedia diperhitungkan dengan hak-hak asuransinya melalui pemotongan, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan atau nilai tunai iuran pensiun. PT. Sanusi Karsatama merupakan developer perumahan yang banyak melakukan proyek kerja di Kota Maros. Saat ini telah berhasil membangun perumahan yang terdiri dari rumah subsidi, di rumah konsep vila maupun hukum mewah di beberapa lokasi, yakni BSS atau Bumi Salam Zahra, Bumi Salam Zahra II, BSS Bukit Indah Kapo, dan BSS Land Mandai, dengan tingkat suku bunga yang rendah yaitu hanya 5 persen. Menjadikan developer ini sebagai perusahaan penyediaan perumahan terbaik di wilayah Indonesia Timur. Sebagai bank BUMN milik pemerintah yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan KPR subsidi untuk anggota Polri, PT. Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Bank PTN terus berkomitmen untuk menyukseskan program ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!